Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat Bawon 46 Dalam video kali ini saya akan memasak daging sapi ya Dan ini daging sapinya mau saya bikin oseng Yuk kita langsung aja ke tutorialnya Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak oseng daging sapi ya pemirsa Ini ada kecap bangau Gula merah Bawang putih Lalu ada garam Air putih Minyak Dan ini bawang merah Kemiri Lalu ada cabai gede Merah dan cabai rawit Dan ini daging sapi yang udah saya rebus ya pemirsa Untuk langkah selanjutnya Kita haluskan bumbu-bumbu ini Dengan cara diulek ya pemirsa Untuk bawang merah Kita potong-potong aja Habis merah Terima kasih selamat menikmati haluskan buku-bukunya yang lain yaitu bawang putih garam miri lalu kita masukkan cabai nah setelah halus seperti ini langkah selanjutnya yaitu kita tumis ya kita tuang minyak secukupnya tunggu sampai minyak benar-benar panas nah setelah minyak panas kita masukkan bawang merah ya yang tadi udah potong-potong kita tumis bawang merah ini sampai agak mengering setelah bawang merah ini kita tumis sampai setengah matang ini kita masukkan cabai ya cabai yang kita ulek tadi kita tumis sampai tersium harum nah ini cukup ya ini sudah tersium harum lalu kita tambahkan air sedikit setelah itu kita masukkan daging yang udah kita potong-potong tadi ya ini daging udah melalui proses rebusan jadi daging ini udah benar-benar empuk ya oh iya tadi gulanya lupa kita masukkan aja ya gak apa-apa nah setelah bumbu-bumbu ini meresap ke dalam dagingnya kita masukkan kita tambahkan kecap ya disini disini saya menggunakan kecap bangau nah setelah tampilnya seperti ini itu artinya ini sudah matang ya pemirsa siap untuk kita angkat kita matikan komper ya pemirsa nah nah setelah itu kita tuangkan ya oseng-oseng dari ini ke dalam wadah nah ini dia pemirsa pasing daging sapinya sudah sudah matang ke dalam wadah Terima kasih telah menonton